5.886 Setengah hari kemudian, dalam kehampaan, Yangkai menggunakan kemampuan ilahi bawaan tander sado untuk menyembunyikan aura dan sosoknya sambil menatap kabut berbentuk telur dari jauh, wajahnya dipenuhi kesedihan. Awalnya, dia berpikir bahwa karena hanya ada satu ras batu kecil Orde ke-9, akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa menaklukkan mereka, tetapi karena tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menerimanya. Namun, Yangkai kemudian menemukan bahwa ada lebih dari satu ras batu kecil Orde ke-9. Setelah setengah hari menyelidiki dan bersembunyi, Yangkai yakin bahwa tidak kurang dari 5 master ras batu kecil Orde ke-9. Adapun berapa banyak dari mereka yang ada, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena setiap kali master ras batu kecil Orde ke-9 ini berjuang keluar dari kabut, begitu mereka terlalu lelah, mereka akan kembali ke kabut dan setelah itu kembali, mereka akan mencair ke dalam lautan kabut seperti air dan menghilang tanpa jejak. Ini juga alasan mengapa Yangkai belum pernah melihat anggota ras batu kecil Orde ke-9 ini sebelumnya, karena keberadaan mereka sulit dideteksi. Paling tidak, ada 5 anggota ras batu kecil Orde ke-9, bahkan mungkin lebih. Yangkai menatap kabut, matanya dipenuhi keserakahan, air mata hampir mengalir di wajahnya. Jika dia berhasil menaklukkan kekuatan ini, itu akan sangat membantu ras manusia dalam situasi mereka saat ini, tetapi saat ini, dia hanya bisa melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk menaklukkannya. Tanda matahari dan bulan tidak dapat memerintahkan ras batu kecil Orde ke-9 ini, jadi Yangkai telah mencoba memaksa salah satu dari mereka ke alam semesta kecilnya untuk menekannya. Namun, kecerdasan makhluk ini rendah dan tidak mungkin untuk berkomunikasi dengannya. Bahkan jika ditekan, itu akan tetap melawan setiap saat, memanfaatkan energi dan kekuatan Yangkai. Jika dibawa ke medan perang seperti ini, itu bahkan mungkin menyebabkan beberapa kerusakan pada ras manusia. Tak berdaya, Yangkai hanya bisa melepaskan ras batu kecil yang tertekan. Tidak dapat menaklukkannya, Yangkai tidak mau pergi begitu saja, suasana hatinya cukup suram. Menurut perkiraannya, sejak ras batu kecil Orde ke-9 ini lahir karena Zhang Ruoxi telah menyelaraskan kekuatan matahari dan bulan, hanya Zhang Ruoxi yang bisa memerintahkan mereka. Selain itu, dilihat dari perilaku mereka, ras batu kecil Orde ke-9 ini tampaknya melindungi Zhang Ruoxi, karena jika Yangkai tidak mendekati mereka, dia akan aman, tetapi begitu dia melakukannya, serangan ras batu kecil Orde ke-9 ini akan dipicuh. Ini jelas merupakan bentuk perlindungan. Yangkai tidak tahu apa yang telah dilakukan Zhang Ruoxi, kakak Huang, dan kakak Lan selama seribu tahun terakhir, tetapi dari kelihatannya, mereka tampaknya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kelahiran ras batu kecil Orde ke-9 benar-benar tak terbayangkan. Setelah diam-diam mengamati untuk waktu yang lama, Yangkai tidak punya pilihan selain menarik keserakahannya. Selalu ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dipaksakan. Yang pasti sekarang adalah Zhang Ruoxi sendiri aman, dan dia menggunakan Heaven's Order Blutland untuk menyelaraskan dengan kekuatan yang kakak Huang dan kekuatan Yin kakak Lan. Meskipun dia tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, begitu dia berhasil, dia mungkin bisa menerobos ke Orde ke-9. Pada saat itu, kekuatan yang bisa dia kendalikan pasti akan melampaui semua Master Orde ke-9. Ada apa dengan turbulensi energi? Yangkai tidak bisa tidak mengingat adegan yang baru saja dia saksikan. Kekuatan Yin dan yang tampaknya telah kehilangan kendali dan mulai menyebar ke Chaotic Dead Territory, menyebabkan sejumlah besar kekuatan yang dan Yin muncul dan ditelan oleh ras batu kecil. Dilihat dari jumlah besar dan ukuran keseluruhan dari Small Stoner Race di Chaotic Dead Territory, kehilangan kendali seperti ini jelas bukan yang pertama kali, tapi terjadi berkali-kali. Pada saat yang sama, karena kakak Huang dan kakak Lan berada dalam keadaan di mana kekuatan mereka diselaraskan, ras batu kecil di Chaotic Dead Territory tidak lagi memiliki batasan dan juga kehilangan kendali, memulihkan sifat aslinya. Inilah alasan mengapa saat Yangkai datang ke Chaotic Dead Territory, dia melihat begitu banyak anggota Small Stoner Race saling bertarung. Kekuatan yang dan Yin telah kehilangan kendali berkali-kali, yang berarti frekuensinya sangat tinggi. Mungkin dia bisa mengamatinya sebentar, tapi seharusnya tidak lama. Dengan keputusan seperti itu, Yangkai memutuskan untuk menghabiskan satu tahun mengamati situasi di sini untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Seiring berjalannya waktu, Yangkai tetap tersembunyi di kehampaan, mengamati situasi di sekitar Zhang Ruoxi. Seperti yang dia duga, frekuensi di mana energi tidak terkendali memang sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setahun, sekitar tiga bulan kemudian, kabut yang semula stabil dan kabur tiba-tiba mulai berfluktuasi. Pada saat ini, Zhang Ruoxi, yang tampaknya sedang tidur di tengah kabut, mengeluarkan erangan tak sadarkan diri. Dari suaranya, sepertinya dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, kekuatan Yang dan Yin yang terus-menerus mengalir melalui kabut juga mulai bergerak. Dalam sekejap mata, dengan kabut ini sebagai pusatnya, cahaya menyilaukan mulai menyebar keluar. Sesaat kemudian, seperti yang dilihat Yang Kai tiga bulan lalu, seluruh Chaotic Dead Territory dipenuhi dengan kekuatan Yin dan Yang, menyebabkan anggota Small Stoner Race yang tak terhitung jumlahnya berduyun-duyun ke sana. Setelah secara pribadi menyaksikan adegan ini, Yang Kai mengerti. Alasan mengapa kekuatan Yang dan Yin lepas kendali adalah karena Zhang Ruoxi terlalu lemah. Tentu saja, kultivasinya saat ini dari Open Heaven Orde ke-8 tidak ada hubungannya dengan kata lemah, tetapi dibandingkan dengan Burning Shine dan Neter Glimmer, dia terlalu lemah. Meskipun dia memiliki garis keturunan Ordo Surga, masih sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang lahir di awal dunia ini, jadi ketika dia mencoba menyelaraskan kekuatan Yin dan Yang, beberapa situasi akan terjadi yang sulit untuk dikendalikan. Begitu situasi seperti itu terjadi, kekuatan Yin dan Yang akan kehilangan kendali dan bubar, menghasilkan ras batu kecil yang masif di Chaotic Dead Territory. Untungnya, Heaven's Order Bloodline benar-benar luar biasa, terutama dalam hal menyelaraskan kekuatan Yang dan Yin. Setiap kali energi keluar dari kendali, itu tidak akan bertahan lama sebelum stabil kembali. Setelah mengamati hilangnya kendali kekuatan ini dari jarak dekat, Yang Kai akhirnya dapat menentukan jumlah pasti anggota ras batu kecil Orde ke-9. Ketika kekuatan di luar kendali, anggota ras batu kecil Orde ke-9 yang bersembunyi di kabut juga muncul. Yang Kai segera menghitung, ada total delapan dari mereka. Berapa banyak Master Open Heaven Orde ke-9 yang ada di ras manusia? Termasuk si Dazuang dan Tang Tao yang baru saja menerobos dalam 20 tahun terakhir, hanya ada 12 dari mereka, tetapi ras batu kecil Orde ke-9 ini sebenarnya memiliki delapan. Jika dia bisa menarik delapan anggota ras batu kecil ini ke medan perang, siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang bisa dikurangi oleh ras manusia? Menyeka mulutnya, Yang Kai dengan Kejang memotong pikirannya tentang ras batu kecil Orde ke-9 ini dan terbang ke kehampaan. Dia datang ke sini dengan tujuan membawa Zhang Ruoxi keluar sehingga dia bisa memainkan beberapa peran di medan perang, tapi sekarang sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Paling tidak, sampai dia berhasil memadatkan kekuatan Yang dan Yin, mustahil baginya untuk muncul. Ras batu kecil Orde ke-9 hanya bisa dilihat tetapi tidak dibawa pergi. Karena itu, Yang Kai hanya bisa menerima beberapa pasukan ras batu kecil lagi, terutama ras batu kecil Orde ke-8. Ini adalah alasan utama dia datang ke sini. Kecepatannya sangat cepat, dan saat dia mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia tiba di medan perang dalam sekejap mata. Pada saat ini, tidak lama setelah kekuatan Yang dan Yin meletus, sekelompok anggota ras batu kecil mengepung banyak kekuatan Yang dan mulai menggerogotinya. Yang Kai melintas, membuka alam semesta kecilnya, dan mengaktifkan tanda matahari dan bulan sambil berteriak. Minggir, biarkan aku datang. Dia tidak peduli apakah ras batu kecil mengerti atau tidak, dia hanya ingin melampiaskan kekesalannya. Tanda matahari dan bulan tidak berpengaruh saat menghadapi ras batu kecil Orde ke-9, tetapi ketika harus memimpin ras batu kecil biasa ini, itu selalu berhasil. Dengan satu perintah, ras batu kecil tersebar, mengungkapkan kekuatan Yang yang dikelilingi oleh mereka. Kekuatan yang mereka wujudkan seharusnya sama dengan wujud asli kakak Huang, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Namun, setelah dimakan oleh ras batu kecil, sekarang tampak seperti klan Phoenix dengan sayap patah. Yang Kai tidak keberatan dan langsung menempatkannya ke alam semesta kecilnya. Segera setelah itu, dia bergegas ke lokasi berikutnya. Setelah bertahun-tahun perang, permintaan ras manusia akan kristal kuning dan kristal biru menjadi sangat tinggi. Yang Kai awalnya ingin meminta lebih banyak dari kakak Huang dan kakak Lan, tetapi sekarang dia tidak bisa, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengumpulkan beberapa. Karena itu, dia harus bertindak cepat, jika tidak, ras batu kecil yang ada di mana-mana akan segera dapat menelan semua kekuatan Yang dan Yin. Untuk sementara waktu, sosok Yang Kai bolak-balik melalui kehampaan, meminjam kekuatan tanda matahari dan bulan untuk memaksa semua ras batu kecil mundur dan dengan patuh menyerahkan makanan mereka kepadanya. Bahkan jika kecepatan Yang Kai cukup cepat, dia tidak punya pilihan selain berhenti setelah waktu yang cukup lama, karena selain kekuatan Yang dan Yin yang dia serap ke dalam alam semesta kecil, semua yang bocor telah dimakan oleh ras batu kecil. Banyak anggota ras batu kecil menjadi lebih kuat, bahkan menembus batas mereka sendiri. Berdiri diam, Yang Kai memeriksa hasil panennya. Di dalam alam semesta kecil, kekuatan Yang dan Yin yang telah dia segel telah berubah menjadi potongan kristal kuning dan kristal biru, beberapa sekecil kepalan tangan, dan beberapa sebesar rumah. Hasil panennya tidak sedikit, tapi jelas tidak banyak. Alasan utamanya adalah gerakan Yang Kai agak lambat, dia harus hati-hati mengamati situasi di sisi Zhang Ruoxi, menyebabkan kekuatan Yang dan Yin dimangsa oleh ras batu kecil. Yang Kai secara alami tidak akan puas dengan panen sekecil itu, jadi dia segera menjadi marah dan sekali lagi terbang ke langit. Pintu alam semesta kecil terus terbuka. Bagaimanapun, dengan subtri pohon dunia menyegel alam semesta kecilnya, Yang Kai tidak khawatir tentang kekuatannya sendiri yang bocor. Jika itu adalah kultifator open heaven state biasa, melakukannya akan sangat berisiko. Energi yang mengalir keluar dari pintu adalah hasil dari kerja keras dan kultifasi, sehingga akan melemah setelah beberapa saat. Kekuatan tanda matahari dan bulan di punggung tangannya juga terus diaktifkan. Setiap kali dia tiba, angin musim gugur akan menyapu daun-daun yang jatuh, dan Yang Kai akan mengumpulkan semua anggota ras batu kecil yang dia pikir cocok dengan kondisinya. Kondisi yang disebut cocok tidak lain adalah mereka yang sebanding dengan master tahap open heaven ras manusia. Para master ras batu kecil yang bahkan tidak memiliki kekuatan yang setara dengan open heaven order ketiga, bahkan jika Yang Kai menerima mereka, mereka tetap tidak berguna. Jika dia menempatkan mereka di medan perang, dia hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka, jadi dia mungkin juga membiarkan mereka terus tumbuh lebih kuat di sini. 5.887 Hanya dalam waktu sebulan, alam semesta kecil Yang Kai telah menerima lebih dari 100 juta tentara ras batu kecil. Jumlah yang mengerikan seperti itu bahkan menyebabkan alam semesta kecil Yang Kai merasakan banyak tekanan. Meskipun dia masih bisa menerima lebih banyak, setelah dengan hati-hati menimbang pro dan kontra, dia memutuskan untuk sementara mengesampingkan metode tak terkendali ini untuk mengambil tentara ras batu kecil dan sebagai gantinya fokus pada ras batu kecil peringkat yang lebih tinggi. Karena itu, selama dua bulan berikutnya, dia terus berkeliaran di berbagai medan pertempuran caotik de teritori, khususnya mencari ras batu kecil orde ke-8. Ras batu kecil orde ke-9 Zhang Ruoxi tidak dapat ditundukkan, tetapi dengan bantuan tanda matahari dan bulan, tidak masalah untuk menaklukkan beberapa ras batu kecil orde ke-8. Saat ini, di caotik de teritori, jumlah anggota ras batu kecil orde ke-8 cukup besar, dan dengan penyebaran yang dan yin force yang konstan, jumlah ini akan terus meningkat. Dengan demikian, tindakan Yang Kai tidak berdampak banyak pada ras batu kecil. Yang perlu dia lakukan hanyalah memahami keseimbangan antara kedua belah pihak. Sementara dia menaklukkan sejumlah ras batu kecil matahari, dia juga perlu menaklukkan ras batu kecil bulan dalam jumlah yang sama. Dengan cara ini, dia tidak akan merusak keseimbangan di caotik de teritori. Secara alami, tidak akan ada situasi di mana satu sisi dari ras batu kecil benar-benar ditekan oleh sisi lain dan pada akhirnya akan musnah. Tiga bulan setelah ledakan energi terakhir, cahaya menyelaukan sekali lagi muncul dari arah Zhang Ruoxi, diikuti oleh fluktuasi kekuatan yin dan yang, mengisi caotik de teritori. Kali ini, Yang Kai sudah siap, jadi dia segera mulai bertarung dengan pasukan ras batu kecil untuk manifestasi kekuatan yang dan yin. Panennya jauh lebih besar dari yang terakhir kali. Ketika energinya lepas kendali, dia akan mengumpulkan manifestasi kekuatan yang dan yin, dan setelah energinya stabil, dia akan mencari ras batu kecil Orde Kedelapan. Hanya setelah lebih dari setahun Yang Kai meninggalkan caotik de teritori. Ras batu kecil yang telah diataklukkan sudah cukup, dan dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru, cukup untuk digunakan oleh ras manusia selama seribu tahun. Meskipun masih ada waktu tersisa, Yang Kai tidak berani tinggal lebih lama lagi. Menurut rencananya dan Mijinglun, setelah serangan pertama ras manusia ke Noriteren Pas, terlepas dari hasilnya, mereka akan meluncurkan serangan kedua dua tahun kemudian. Namun, terkadang, rencana tidak dapat mengikuti perubahan, dan kecelakaan mungkin terjadi, menyebabkan pertempuran kedua dimajukan lebih cepat dari jadwal, jadi dia harus kembali ke wilayah spasial sesegera mungkin. Butuh tiga bulan baginya untuk kembali ke wilayah spasial. Ketika dia pertama kali tiba, dia butuh waktu lama, tetapi pada saat itu, Yang Kai tidak terburu-buru, karena dia masih terluka dan perlahan pulih dari lukanya, jadi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dalam perjalanan kembali, Yang Kai tidak berhenti sejenak, alasan mengapa dia menghabiskan waktu yang sama secara alami karena kecepatannya melambat. Alam semesta kecilnya telah menerima terlalu banyak anggota ras batu kecil, membuatnya sulit untuk mengedarkan kekuatannya. Sederhananya, beban alam semesta kecil telah memengaruhi kekuatannya, menyebabkan kecepatannya melambat. Kembali ke wilayah spasial, Yang Kai segera melihat ke arah gerbang domain. Di sisi lain pusaran yang berputar-putar, dia samar-samar bisa melihat bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran besar yang memungkinkan Yang Kai bernapas legah. Namun, untuk amannya, dia masih memasuki gerbang domain dan menjulurkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Sejauh mata memandang, seluruh nori teren pas dipenuhi dengan suara angin dan derek, dan suasananya sangat khusyuk. Kekuatan tinta yang kaya seperti lapisan tebal awan gelap yang menutupi langit. Dibandingkan dengan pertempuran terakhir, nori teren pas saat ini jelas telah mengalami beberapa perubahan dalam pengaturan pertahanannya. Dengan bantuan jalur gunung yang rusak, batas pertahanan klan tinta hitam telah menyusut, dan sejumlah besar artefak telah ditempatkan di jalur gunung yang rusak ini. Seluruh nori teren pas dipenuhi dengan rasa bahaya. Dari kelihatannya, pertempuran terakhir dengan jelas menunjukkan kerugian yang mereka hadapi kepada klan tinta hitam. Meskipun mempertahankan nori teren pas menguntungkan mereka, pada saat yang sama, mereka juga menjadi target untuk dikalahkan. Strategi ras manusia menggunakan dunia semesta untuk menyerang adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Dengan demikian, meskipun kekuatan mereka masih sekuat sebelumnya, mereka masih mengecilkan perimeter pertahanan mereka, sangat meningkatkan kekuatan pertahanan mereka. Dalam keadaan normal, dengan klan tinta hitam membuat perubahan drastis seperti itu, tidak mungkin bagi ras manusia untuk mendapatkan panen serupa. Dalam pertempuran terakhir, klan tinta hitam tertangkap basah oleh serangan dunia semesta. Ratusan dunia semesta ditempatkan dengan berbagai arai spiritual, sehingga kerusakan dari serangan jarak jauh terlalu besar. Setelah garis pertahanan klan tinta hitam dilanggar, pasukan ras manusia akan dapat memanfaatkan celah ini untuk membuat kekacauan. Dengan penyebaran klan tinta hitam saat ini, bahkan jika ras manusia menggunakan taktik dunia semesta mereka, mereka tidak akan dapat dengan mudah merobek celah di garis pertahanan. Yangkei tidak bisa menahan untuk mendecahkan lidahnya. Meskipun dia tahu bahwa memenangkan kembali Nori Terenpas bukanlah tugas yang mudah, sekarang tampaknya klan tinta hitam yang telah mengumpulkan semua kekuatan mereka lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Tepat ketika dia akan mengamati lebih banyak, lebih dari selusin fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul di dekatnya, dan pada saat berikutnya, banyak teknik rahasia menyapu ke arahnya dari segala arah. Yangkei dengan cepat menarik kepalanya. Keributan di sini dengan cepat menarik perhatian Monaye. Dia melintas dan tiba di dekat gerbang domain, mengangkat kepalanya, dan dengan dingin bertanya. Ada apa? Salah satu Sudoroyal Lord yang telah lama ditempatkan di sini berkata, Yangkei baru saja muncul. Yangkei saat ini berada di wilayah spasial dengan dua dewa spiritual raksasa, jadi bagaimana mungkin Monaye tidak waspada terhadap hal seperti itu? Oleh karena itu, setelah pertempuran besar terakhir, dia telah mengatur lebih dari selusin Sudoroyal Lord untuk menjaga gerbang domain jika Yangkei tiba-tiba menyerang. Dengan pemahamannya tentang Yangkei, dia tahu bahwa orang ini tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tanpa diduga, Yangkei tidak muncul baru-baru ini, jadi Monaye menduga bahwa dia mungkin sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Muncul. Mendengar penjelasan Sudoroyal Lord, Monaye mengerutkan kening. Seperti ini, kata Sudoroyal Lord sambil membuat gerakan seperti kura-kura yang meregangkan kepalanya. Mata Monaye berkedut saat dia melihat adegan ini, ini benar-benar hanya kecelakaan. Sudoroyal Lord melanjutkan, dia sepertinya ingin menyelidiki situasi di sini dan tidak berniat untuk datang. Saya tidak berpikir dia berani. Monaye dengan dingin mendengus dan memperingatkan. Hati-hati, jika Yangkei berani menunjukkan wajahnya, pukul dia kembali. Monaye tidak mengatakan apapun tentang membunuhnya, karena itu tidak mungkin. Terakhir kali, dalam situasi seperti itu, Yangkei berhasil melarikan diri, jadi bagaimana mungkin orang ini membiarkan plan tinta hitam dengan mudah menemukan kesempatan untuk membunuhnya? Ya, para Sudoroyal Lord mengangguk. Monaye terbatuk ringan sebelum berbalik dan kembali ke sarang tinta miliknya. Dalam pertempuran besar terakhir, dia juga menderita beberapa luka ringan. Luka-lukanya tidak serius, tidak sampai pada titik di mana dia harus memasuki sarang tinta untuk berhibernasi, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa selama pertempuran berlanjut, luka-lukanya akan terus menumpuk. Cepat atau lambat, mereka akan berkembang ke titik di mana dia perlu beristirahat dan memulihkan diri, dan begitu itu terjadi, plan tinta hitam tidak akan jauh dari kekalahan. Fakta bahwa plan tinta hitam perlu memasuki sarang tinta untuk memulihkan diri dari cedera mereka selalu menjadi kelemahan terbesar dari seluruh ras. Ras manusia, yang telah lama mendapatkan informasi ini, pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah bertahun-tahun berperang, ras manusia telah menggunakan kelemahan ini untuk menimbulkan masalah lebih dari sekali. Ketika plan tinta hitam menginvasi 3.000 dunia, di 12 medan perang garis depan, plan tinta hitam jelas memiliki keunggulan mutlak, tetapi mereka tidak pernah mampu menaklukkan pasukan ras manusia. Alasan utamanya adalah karena ras manusia berani melawan, mempertaruhkan cedera di kedua sisi untuk memaksa mundur para master plan tinta hitam. Ras manusia terluka, dan dengan bantuan teknik rahasia dan spirit pill, mereka dapat dengan cepat pulih, tetapi bagaimana dengan plan tinta hitam? Setelah luka mereka terakumulasi sampai tingkat tertentu, mereka akan dibunuh atau dipaksa untuk kembali ke Nori Teran Pas untuk memulihkan diri. Dengan demikian, banyak keuntungan besar mereka akan hilang. Setelah ratusan tahun bertempur, bahkan jika ras manusia Orde ke-8 tahu bahwa mereka bukan tandingan Sudo Royal Lord plan tinta hitam, mereka masih ingin melukai musuh mereka bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Dengan begitu banyak ras manusia Orde ke-8 sekarat dalam pertempuran, banyak dari Sudo Royal Lord plan tinta hitam terpaksa kembali ke Nori Teran Pas untuk memulihkan diri. Di dalam sarang tinta, wajah Monaye menunjukkan sedikit kesedihan. Awalnya, plan tinta hitam seharusnya berada di atas angin, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke keadaan seperti itu. Di seluruh plan tinta hitam di Nori Teran Pas, selain dia, mungkin tidak ada plan tinta hitam lain yang bisa dengan jelas melihat titik balik pertempuran ini, bahkan Mo Yu mungkin tidak tahu. Faktanya, ketika plan tinta hitam dipaksa oleh Yang Kai untuk mencabut semua cakar dan taring mereka, Monaye sudah mengantisipasi hari ini. Sebelum ini, dalam hal kekuatan keseluruhan, klan tinta hitam memiliki inisiatif, jadi semua pengaturan dan tanggapannya sangat dapat diandalkan. Dapat dikatakan bahwa selama tidak ada kecelakaan, klan tinta hitam memiliki peluang 70% untuk menang. Namun, setelah munculnya tungku semesta, Yang Kai, yang telah menghilang selama ratusan tahun, tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Di bawah tekanannya yang mendominasi, Monaye tidak punya pilihan selain mengingat semua Sudo Royal Lord dan penguasa wilayah yang telah bertempur di luar. Tentara klan tinta hitam yang ditinggalkan secara alami akan dimakan oleh ras manusia, menyebabkan klan tinta hitam menderita kerugian besar. Ini adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah bahwa setelah ini, klan tinta hitam tidak memiliki tempat lain selain tetap tinggal dan menjaga Nori Terren Pass. Dengan cara ini, ras manusia akan dapat mengumpulkan semua kekuatan mereka dan tidak perlu lagi berpisah seperti sebelumnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah fokus pada satu titik dan mereka akan dapat bersantai. Titik balik sebenarnya dari perang antara ras manusia dan klan tinta hitam adalah ketika Yang Kai, yang telah menghilang selama ratusan tahun, tiba-tiba muncul. Setelah waktu itu, pertahanan dan penyerangan ras manusia dan klan tinta hitam berubah. Jadi, tanpa paksaan Yang Kai, klan tinta hitam tidak akan berada dalam situasi yang canggung. Tanpa Yang Kai, klan tinta hitam akan memiliki setidaknya 60 Sudo Royal Lord. Tanpa Yang Kai, penguasa wilayah bawaan yang telah menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi akan dapat dengan aman tiba di Nori Terren Pass. Pada saat itu, kekuatan klan tinta hitam pasti akan melonjak, bagaimana mungkin ras manusia menjadi lawan mereka. Sayangnya, tidak ada begitu banyak, jika, di dunia ini. Setelah bertahun-tahun, Yang Kai seperti tukang daging yang terampil, memotong potongan daging dari tubuh sapi gemuk bernama klan tinta hitam. Bahkan sekarang, klan tinta hitam masih terlihat kuat dan kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak jauh dari akhir mereka. 5.888 Dengan kelihayaan Monaye, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa mustahil bagi klan tinta hitam untuk memenangkan pertempuran ini. Cepat atau lambat, ras manusia akan menyerang pasukan klan tinta hitam dan merebut Nori Terren Pass. Satu-satunya nasib yang menunggu klan tinta hitam di Nori Terren Pass adalah benar-benar musnah. Tapi bagaimana jika dia melihatnya? Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Jika ras manusia ingin mendapatkan Nori Terren Pass, mereka harus membayar mahal. Lagi pula, setelah ras manusia menurunkan Nori Terren Pass, mereka masih memiliki tujuan yang lebih besar. Jika dia bisa menggunakan kekuatan klan tinta hitam di Nori Terren Pass untuk melumpuhkan ras manusia, bahkan jika mereka menang, mereka masih akan kalah. Selama mereka bisa mencapai prestasi besar dari maha guru yang menyatukan surga dan membiarkan tinta hitam ada di dunia ini selamanya, apa salahnya mereka semua mati dalam pertempuran Nori Terren Pass. Kekuatan ras manusia sudah ditampilkan di permukaan, tetapi kekuatan klan tinta hitam masih hanya puncak gunung es. Perang yang menyangkut kelangsungan hidup kedua ras ini pada akhirnya akan berakhir dengan kekalahan ras manusia. Mo Nayye sangat percaya ini. Pada saat yang sama, di wilayah spasial, sungai ruang waktu membentang melintasi kehampaan, sungai itu melonjak saat kekuatan Grip Dao bergetar. Di dalam sungai yang panjang, Yangkai mendorong kekuatan Grip Dao of Time hingga batasnya, menghasilkan misteri yang tak ada habisnya. Dia mencoba membuat terobosan. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah meminjam kekuatan Starboundari dan Myriad Monster World untuk berkultivasi, membiarkan kekuatannya melambung, tetapi dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Menurut klasifikasinya sendiri dari Orde ke-9, dia saat ini hanya berada di tahap pertengahan. Sekarang, tidak ada lagi dunia semesta yang cocok untuk diandalkan untuk berkultivasi. Jika dia hanya ingin mengandalkan akumulasi waktu untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan dengan kecepatan kultivasi Yangkai dan keuntungan bawaan alam semesta kecil, akan dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 ribu tahun untuk mencapai puncak Orde ke-9. Jika dia bisa mencapai puncak Orde ke-9, bahkan jika dia harus menghadapi Dewa Spiritual Raksasa Tinta, dia tidak akan takut. Tetapi dalam keadaan saat ini, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Menurut Rencana Divisi Kantor Pusat Ras Manusia, dalam 20 tahun, mereka akan mampu menaklubkan Nori Teren Pas, kemudian melanjutkan ekspedisi mereka ke Pembatasan Besar Awal Surgawi untuk memadamkan kesengsaraan tinta hitam dalam satu gerakan. Dalam waktu singkat ini, jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, dengan fondasi Yangkai saat ini, dia mungkin tidak akan membuat banyak kemajuan. Untungnya, waktu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, terutama di depan seseorang seperti Yangkai yang mahir dalam Time Grid Dao. Aliran waktu alam semesta kecilnya 10 kali lebih cepat daripada dunia luar. 10 tahun aliran waktu alam semesta kecil setara dengan 1 tahun di dunia luar. Dia pernah menggunakan sungai waktu untuk berkultivasi selama ribuan tahun di Laut Fenomena Surgawi, menerobos ke Orde Kedelapan dalam satu gerakan. Banyak dari pencapaian Grid Dao-nya juga meningkat, tetapi kenyataannya, hanya beberapa ratus tahun telah berlalu di dunia luar. Dengan semua pengalaman pribadi ini, Yangkai secara alami memiliki beberapa ide aneh, tetapi tentu saja, ide-ide ini tidak berguna. Dia harus memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi tindakan. Untungnya, dengan pencapaian Yangkai di Grid Dao of Time, dia sudah memiliki kemampuan ini. Dia pernah membangun tiga alam rahasia di Istana High Heaven yang terkait dengan tiga tau besar yang dia kembangkan. Mereka masing-masing adalah alam rahasia ruang, waktu, dan tombak dao. Mengesampingkan alam rahasia ruang dan tombak dao, alam rahasia waktu memiliki efek yang mirip dengan sungai waktu. Kultivator yang memasukinya untuk mendapatkan pengalaman akan menghabiskan jumlah waktu yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar, tetapi proporsinya tidak berlebihan, hanya sekitar 1 banding 4. Namun meski begitu, para prajurit masih berbondong-bondong ke tempat ini. Berkultivasi di alam rahasia waktu selama 4 tahun sementara hanya 1 tahun dihabiskan di dunia luar, setara dengan meningkatkan efisiensi kultivasi mereka. Oleh karena itu, di antara ketiga alam rahasia ini, alam rahasia waktu paling populer di kalangan para prajurit karena bahkan jika seseorang tidak mahir dalam dao waktu, mereka masih dapat menggunakan alam rahasia ini untuk mengolah diri mereka sendiri, sementara beberapa yang mahir dalam dao waktu dapat memahami misteri dao waktu dan meningkatkan grit dao mereka sendiri. Awalnya, tiga alam rahasia yang telah yang kai tinggalkan adalah untuk murid-murid Void Dojo untuk mengolah grit dao mereka, jadi tidak ada hambatan untuk masuk, tetapi pada tahap selanjutnya, terlalu banyak tentara yang ingin memasuki alam rahasia waktu, yang sangat mempengaruhi para murid yang telah benar-benar mengolah dao waktu, jadi pengurus utama huwa tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini ke kantor pusat. Segera, kantor pusat mengeluarkan perintah bahwa seseorang membutuhkan sejumlah manfaat pertempuran untuk memasuki alam rahasia waktu. Meski begitu, tidak bisa menghentikan semangat para prajurit. Jika bukan karena yang kai selalu bergerak, Nijinglun bahkan akan memintanya untuk membangun lebih banyak time secret realm. Dapat dikatakan bahwa yang kai telah mampu menciptakan alam rahasia yang memungkinkan aliran waktu menjadi berbeda dari dunia luar sejak lama, tetapi sekarang setelah dia mencapai Orde ke-9, pencapaiannya di grit dao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, jadi dia secara alami lebih mahir dalam hal-hal seperti itu. Faktanya, ketika yang kai telah melarikan diri dari Universe Furnace dan sedang dalam perjalanan kembali dari ujung dunia, yang kai telah memulai perjalanannya. Selama 600 tahun mengembara, yang kai tidak hanya terburu-buru, dia sudah lama merasa bahwa waktu tidak berpihak padanya. Tidak peduli seberapa cepat kekuatannya meningkat, dia tidak dapat mengikuti kecepatan pertempuran. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dia hanya bisa mulai dengan waktu. Setelah 600 tahun penelitian yang melelahkan dan banyak perbaikan, dia telah mengembangkan metode yang sesuai. Pada saat ini, Sungai Ruang Waktu membentang melintasi kehampaan, dan di bawah kendali yang kai, kekuatan Grip Dao di sungai bergetar. Segera, yang kai telah melucuti ribuan Grip Dao, hanya menyisakan Dao Waktu besar terakhir. Ini tidak sulit bagi yang kai. Meskipun pencapaiannya di Dao of Time belum menembus ke tahap ke-9 tertinggi, dia sudah mencapai puncak tahap ke-8. Dengan ini, Sungai Ruang Waktu berubah menjadi Sungai Waktu. Itu persis sama dengan Sungai Waktu yang dia lihat di Laut Fenomena Surgawi bertahun-tahun yang lalu, tetapi efeknya jauh lebih besar. Jika yang kai menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mampu menciptakan aliran waktu yang 30 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan kata lain, setelah berkultivasi selama 30 tahun, hanya satu tahun telah berlalu di dunia luar. Kembali ketika dia berkultivasi di Laut Fenomena Surgawi, setelah kekuatan Sungai Waktu habis, yang kai masih harus mencari yang berikutnya, tetapi sekarang Sungai Waktu dibentuk oleh grip daonya sendiri, itu jauh lebih nyaman dan lebih cepat dari sebelumnya. Selama yang kai mau, dia bisa menggunakan Sungai Waktu ini untuk memasuki kondisi kultivasi kapan saja. Tentu saja, berkultivasi seperti ini dan terus menggunakan kekuatan Dao of Time cukup membebaninya, tetapi dibandingkan dengan keuntungannya, ini bukan apa-apa. Dengan masalah waktu teratasi, yang kai sekarang memiliki masalah lain, yaitu persediaan. Berkultivasi seperti ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan yang kai tidak memiliki banyak sumber daya. Dia memiliki banyak kristal kuning dan kristal biru, tetapi dia tidak memiliki lima elemen. Karena itu, dibandingkan dengan kekhawatirannya sebelumnya tentang ras manusia yang menyatakan perang lebih awal, yang kai sekarang lebih dari senang melihat ras manusia menyatakan perang lebih cepat. Saat dia berkultivasi di Sungai Waktu, ada dan air sedang memakan dunia semesta yang mati. Dunia semesta ini telah diberikan kepada mereka oleh yang kai setelah dia kembali dan juga dari miriat monster teritori. Makhluk seperti dewa spiritual raksasa ingin tidur setelah makan, tetapi yang kai tidak berani memberi mereka makan terlalu banyak sekaligus, jadi meskipun dia masih memiliki banyak manik-manik dunia, dia tidak berencana untuk mengeluarkan semuanya sekaligus. Seiring waktu berlalu, di Sungai Waktu yang panjang, sejumlah besar sumber daya disempurnakan oleh yang kai, berubah menjadi fondasi alam semesta kecil, memungkinkannya untuk perlahan memperluas wilayahnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasakan gelombang kejut dan segera mengakhiri kultivasinya, melarikan diri dari Sungai Waktu. Gelombang kejut adalah kesepakatan antara dia dan dua dewa spiritual raksasa. Jika ada kelainan pada Nori Teren Pas, mereka harus segera memberitahunya. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi selama ini dan tidak dapat mendeteksi gerakan apapun di luar. Pada saat ini, dia melompat keluar dari Sungai dan menoleh untuk melihat ke arah Nori Teren Pas. Benar saja, dia melihat bahwa situasi di Nori Teren Pas tidak sepenuhnya benar. Sejumlah besar klan tinta hitam telah dimobilisasi untuk membentuk garis pertahanan, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan pertempuran besar. Pertempuran akhirnya dimulai. Yang Kai menghela nafas legah. Dia hampir menghabiskan semua persediaannya, dan jika ras manusia tidak segera mulai bertarung, dia harus mengakhiri kultivasinya. Pada saat ini, melihat respon sklan tinta hitam Nori Teren Pas, yang Kai tahu bahwa pasukan ras manusia sudah dalam perjalanan. Namun, karena mereka dipisahkan oleh gerbang domain, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, apalagi apa yang terjadi lebih jauh. Namun, dia juga cukup berani. Dalam sekejap, dia tiba di gerbang domain, dan seperti terakhir kali, mengeluarkan kepalanya dan melihat kekejauhan. Meskipun pada saat berikutnya, dia dikirim terbang kembali oleh Sudo Royal Lord yang berjaga di dekatnya, dia masih bisa melihat sekilas pasukan ras manusia mendekat dari kehampaan yang jauh. Yang Kai segera menggosok kedua telapak tangannya. Dalam pertempuran dua tahun lalu, ras manusia telah menang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam dua tahun ke depan, mereka akan dapat memperoleh keuntungan yang signifikan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti dua tahun lalu. Dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan kekuatannya tidak banyak berubah, tapi dia tidak lagi berjuang sendirian, dia sekarang memiliki banyak pembantu. Pertempuran ini pasti akan mengejutkan klan tinta hitam, bukan? Bertentangan dengan kegelisahan Yang Kai, ekspresi Mo Nayye sangat serius. Pasukan ras manusia telah tiba, dan di wilayah spasial, ada juga Yang Kai dan dua dewa spiritual raksasa yang sedang mengincar mereka. Mengesampingkan dua dewa spiritual raksasa, sebelum pertempuran terakhir dimulai, tidak ada pihak yang akan dengan mudah memobilisasi kekuatan terkuat mereka. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam tentang ini. Namun, Yang Kai berbeda. Mo Nayye yakin bahwa hajingan ini tidak akan mau sendirian, dia pasti akan membunuh jalan keluar dari wilayah spasial untuk menimbulkan masalah. Menyebalkan sekali, mereka harus menahannya. Begitu orang ini melangkah ke medan perang, semua Sudoroyal Lord dari Black Inclan akan berada dalam bahaya. Berpikir demikian, Mo Nayye memanggil. Di Yaluo. Berdiri di sampingnya, raja kerajaan yang baru menoleh dan meliriknya. Instruksi apa yang dimiliki Tuan Mo Nayye? Aku ingin kamu memblokir Yang Kai, jangan biarkan dia kembali. Mo Nayye berkata dengan singkat. Ekspresi di Yaluo sedikit berubah saat dia ragu-ragu. Jika itu hanya aku, aku takut. Para Sudoroyal Lord yang menjaga gerbang domain akan bekerja sama denganmu, Mo Nayye menyelah. Apakah kamu percaya diri? Di Yaluo terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku akan melakukan yang terbaik. 5.889 Dari jawaban ini, jelas bahwa Di Yaluo tidak terlalu percaya diri. Faktanya, bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa yang bisa, dia katakan. Sejak 4 Guides 8 Palace Array telah kehilangan efeknya pada Yangkai, klan tinta hitam tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Ini juga alasan mengapa Mo Nayye tahu bahwa klan tinta hitam Nori Theron pas pasti akan dikalahkan. Seorang kultifator ras manusia Orde ke-9 yang kuat yang muncul dan menghilang seperti hantu dan tidak bisa ditangani sama sekali membawa terlalu banyak tekanan pada klan tinta hitam. Dia hanya bisa berkata, lakukan yang terbaik. Dengan lebih dari selusin Sudo Royal Lord membantu di Yaluo, bahkan jika mereka tidak dapat menghentikan Yangkai untuk datang ke Nori Theron pas, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahannya. Selama mereka bisa menahannya, Sudo Royal Lord lainnya di medan perang akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam. Ini adalah hasil yang dapat diterima. Setelah menginstruksikan di Yaluo, Monaye menoleh ke arah kedalaman kekosongan dan dengan dingin mendengus. Langkah ini lagi. Mirip dengan apa yang terjadi dua tahun lalu, pasukan ras manusia telah terbelah menjadi dua arah, dan di tengah, dunia semesta yang besar terlihat bergegas dari kehampaan. Strategi ras manusia menggunakan dunia semesta untuk menyerang terlalu kotor dan tercelah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa meskipun strategi ini sederhana, itu sangat efektif. Dalam pertempuran besar terakhir, ras manusia telah menggunakan taktik ini untuk mengobrak-abrik garis pertahanan klan tinta hitam dan menciptakan celah. Setelah merasakan manfaatnya, ras manusia jelas akan menggunakan taktik yang sama lagi. Untungnya, klan tinta hitam telah mengambil tindakan pencegahan kali ini, dan garis pertahanan mereka telah menyusut sedikit dibandingkan terakhir kali. Akibatnya, kekuatan pertahanan ke segala arah menjadi lebih kuat, sehingga mustahil bagi ras manusia untuk dengan mudah menembus garis pertahanan mereka lagi. Ras manusia jelas memahami hal ini juga. Selama dua tahun terakhir, ada sejumlah mata-mata ras manusia yang terus-menerus muncul di pinggiran Noriteran Pass, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memata-matai situasi di sini. Penyebaran dan pengaturan klan tinta hitam bukanlah rahasia bagi ras manusia. Sekarang setelah mereka sekali lagi menggunakan taktik ofensif dunia semesta, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Hah! Saat dunia semesta mendekat, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ini karena hanya ada satu dunia semesta di depan mereka. Itu tidak seperti terakhir kali ketika begitu banyak dunia semesta menyerang bersama, menyebabkan pasukan klan tinta hitam di area tertentu kewalahan. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia semesta belakah? Meskipun serangan dunia semesta sangat menindas, salah satu raja sudoroyal klan tinta hitam dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu pukulan. Setelah mengamati sejenak, Monaye tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari satu dunia semesta. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya dunia semesta yang dia lihat, tetapi pasti ada lebih banyak dunia semesta yang tersembunyi di balik yang pertama ini. Jika semua alam semesta ini dihubungkan satu sama lain, akan mungkin untuk menciptakan ilusi yang memungkinkan klan tinta hitam di Noriteren pas hanya melihat yang ada di depan. Menggunakan satu titik, Monaye segera memahami niat dari ras manusia. Kali ini, pengaturan ras manusia jelas ditujukan pada garis pertahanan klan tinta hitam. Sebagai perbandingan, garis pertahanan klan tinta hitam tidak diragukan lagi lebih padat daripada terakhir kali, tetapi jika ras manusia mengaturnya dengan cara ini, bahkan garis pertahanan yang paling padat pun akan rusak. Monaye bergetar saat dia diam-diam mengutuk kelicikan ras manusia. Dia dengan cepat mengerahkan pasukan dan kultifatornya dari dua sisi garis pertahanan untuk berkumpul di tengah, bersiap menghadapi dunia semesta yang akan datang. Pertempuran besar akan segera dimulai, dan suasananya sangat tegang. Aliran waktu tampaknya telah melambat secara signifikan. Sementara klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya menunggu dengan kesakitan, dunia semesta yang telah bergegas dari kedalaman kehampaan akhirnya tiba. Pengaturan Monaye memiliki efek yang diinginkan. Dari posisi di mana dunia semesta datang, sejumlah besar master klan tinta hitam telah berkumpul, tetapi sebelum dunia semesta bahkan dapat mencapai garis pertahanan, mereka semua hancur berantakan. Seperti yang diharapkan Monaye, setelah dunia semesta pertama dihancurkan, dunia semesta kedua muncul. Dunia semesta kedua juga dihancurkan oleh teknik rahasia yang tak ada habisnya, diikuti oleh yang ketiga. Lalu, itu hilang. Monaye tercengang saat dia menatap ruang kosong yang dipenuhi dengan pecahan alam semesta. Dia tidak bisa mengerti bagaimana hanya ada tiga dunia semesta, bagaimana mungkin tidak ada lagi. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, darah tintanya hampir seketika menjadi dingin saat kulit kepalanya hampir meledak. Dia tiba-tiba menoleh ke arah tentara kiri ras manusia, tepat pada waktunya untuk melihat tentara kiri mengubah formasi mereka saat mereka bergerak maju. Sejumlah besar kapal perang berpisah ke samping, mengungkapkan kekosongan di belakang mereka yang disembunyikan oleh armada besar. Bayangan dari banyak dunia semesta dengan cepat terbang dari arah itu. Setidaknya ada selusin dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka disembunyikan. Monaye kemudian berbalik untuk melihat pasukan ras manusia di sebelah kanan, situasi di sana hampir identik dengan yang di sebelah kiri. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Monaye langsung mengerti apa yang terjadi. Ras manusia telah dengan sengaja mengatur semua alam semesta dalam garis lurus untuk menyesatkannya agar mengerahkan lebih banyak pasukan untuk memperkuat pertahanan di garis tengah. Namun, begitu dia melakukannya, dia akan jatuh ke dalam perangkap ras manusia. Tiga dunia semesta yang menyerang di tengah hanyalah penutup. Pukulan pembunuhan yang sebenarnya tersembunyi di balik pasukan kiri dan kanan ras manusia. Pada saat ini, dua pasukan ras manusia telah tiba di Noriteran Pass, dan serangan dunia semesta akan segera tiba. Bahkan jika Monaye memahami skema ras manusia saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa mengeluarkan perintah secepat mungkin dan mengirim kembali pasukan yang dia gunakan dari sisi kiri dan kanan. Segera, banyak tokoh kuat bolak-balik, tampaknya dalam kekacauan total. Universe World, yang telah terbang dari kehampaan, tidak menunggu klan tinta hitam selesai menyiapkan formasi mereka. Gelombang kejut besar meledak, dan dalam sekejap, teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya meledak dari Noriteran Pass, menyebabkan dunia semesta meledak dan arai spiritual berdengung. Jika itu adalah klan tinta hitam dari dua tahun lalu, serangan semacam ini sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan garis pertahanan di kedua sisi. Pada saat itu, pasukan ras manusia akan dapat menyerbu masuk dan menangkap klan tinta hitam yang lengah. Selama mereka bisa mendapatkan keunggulan absolut di medan perang tertentu, ras manusia akan dapat terus memperluas keunggulan mereka. Pertempuran terakhir seperti ini. Namun, penyebaran garis pertahanan klan tinta hitam memiliki efek tertentu. Meskipun Mo Nayye telah membuat beberapa kesalahan dalam tanggapannya kali ini, setidaknya dia memiliki pengalaman dalam menangani serangan dunia semesta. Jadi ketika semua dunia semesta dihancurkan, garis pertahanan klan tinta hitam masih utuh. Tidak akan memakan banyak waktu, hanya secangkir teh, dan klan tinta hitam akan dapat menstabilkan garis pertahanan mereka lagi. Pada saat itu, mereka masih tidak dapat ditembus. Namun, bagaimana ras manusia bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada klan tinta hitam? Dalam hal waktu, ras manusia telah dengan jelas menghitung hasil pertempuran. Kalau tidak, tidak mungkin bagi pasukan kiri dan kanan untuk memberi jalan kepada dunia semesta pada waktu yang tepat. Sama seperti klan tinta hitam tidak punya waktu untuk mengatur kembali garis pertahanan mereka, pasukan kiri dan kanan ras manusia telah tiba. Pertempuran sengit dimulai. Pasukan ras manusia membentuk armada kecil dan besar yang bergerak melalui kekosongan, menyalakan api perang di daerah sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang sama setiap kali pasukan ras manusia dan klan tinta hitam bertarung, di mana mereka bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak, dan dunia terbalik. Suara kehidupan yang layu bisa terdengar dari seluruh medan perang. Kultifator dari dua ras juga berdiri dalam formasi di luar, membuka medan perang masing-masing dan saling membunuh. Siang San masih pergi mencari Mo Yu untuk melakukan pertempuran terakhir yang belum selesai. Ouyang Lie seperti terakhir kali, berteriak-teriak agar Mo Naye keluar dan mati, tapi masih belum ada hasil. Kali ini, Mo Naye tidak berpartisipasi dalam pertempuran, melainkan berdiri di atas tembok kota dari Nori Teren Pas dan mengamati seluruh medan perang. Klan tinta hitam masih memiliki pseudo Royal Lord dalam jumlah besar, dan di medan perang yang begitu besar, memiliki satu lagi Royal Lord tidak akan menjadi masalah, jadi tidak masalah apakah dia berpartisipasi atau tidak. Dari kelihatannya, klan tinta hitam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena mereka telah menderita lebih banyak korban daripada ras manusia, tapi ini bukan masalah besar. Dengan kekuatan klan tinta hitam saat ini, mereka masih memiliki kemampuan untuk membela diri. Mo Naye juga percaya bahwa ras manusia tidak memiliki niat untuk menjatuhkan Nori Teren Pas dalam pertempuran ini. Niat strategis mereka jelas, dan mereka terus merambah pasukan klan tinta hitam sampai mereka yakin bisa melenyapkan klan tinta hitam di Nori Teren Pas. Namun, Mo Naye masih merasa agak tidak nyaman. Dia tahu dari mana kegelisahan ini berasal. Yang Kai. Pertempuran besar di Nori Teren Pas sudah dimulai, jadi Yang Kai di wilayah spasial tentu tidak mau ketinggalan. Meskipun dia telah mengatur agar dia luo dan selusin pseudo Royal Lord lainnya untuk menahannya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa efektif mereka. Begitu dia luo dan yang lainnya tidak dapat menahan Yang Kai dan mengizinkannya memasuki medan perang, kekuatan keseluruhan dari banyak pseudo Royal Lord di pihak Black Ink Clan akan langsung turun 30% karena setiap pseudo Royal Lord akan harus menyisihkan 30% dari kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam Yang Kai. Dalam keadaan seperti itu, ini merupakan pukulan besar bagi klan tinta hitam. Karena itu, Mo Naye siap untuk secara pribadi menghentikan Yang Kai, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Saat pertempuran berkecamuk, di wilayah spasial, Yang Kai juga menggosok tinjunya. Melalui gerbang domain wilayah spasial, Yang Kai samar-samar bisa melihat berbagai strategi ras manusia dan tahu bahwa ini pasti perbuatan Mijinglun. Karena bahkan dia telah membuat kesimpulan yang sama dengan Mo Naye ketika dia melihat hanya satu dunia semesta yang menyerang menuju Noriteran Pass. Ini bukan hanya satu dunia semesta, bahkan ada lebih banyak dunia semesta yang membentuk garis lurus untuk menembus garis pertahanan klan tinta hitam. Namun, siapa yang mengira bahwa serangan mendadak dunia semesta dari pusat hanyalah kedok, pukulan pembunuhan nyata yang tersembunyi di balik kedua pasukan. Metode menggunakan ilusi untuk menyerang ini benar-benar indah. Perang, di mata beberapa orang, tidak lebih dari pembantaian biadab, tetapi di mata orang lain, itu adalah seni yang berkembang. Yangkai menghela nafas lega di dalam hatinya. Ras manusia telah menghasilkan Mijinglun, memungkinkan ras manusia untuk mengurangi jumlah kerugian yang mereka derita dalam pertempuran sebelumnya. Berpikir begitu, Yangkai melangkah menuju gerbang domain. Sudah waktunya baginya untuk bertindak. 5.890. Di dekat gerbang domain Noriteran Pass yang mengarah ke wilayah spasial, dengan dia Luo memimpin jalan, lebih dari selusin Sudho Royal Lord berjaga. Ketika mereka melihat sosok Yangkai melalui gerbang domain, mereka tahu bahwa orang ini tidak mau dibiarkan sendirian dan akan melompat keluar dan menimbulkan masalah. Ini juga sesuai harapan, tetapi pada saat berikutnya, kultifator klan tinta hitam semua mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang. Riak muncul di gerbang domain saat kepala tiba-tiba muncul dari sisi yang berlawanan, memperlihatkan wajah yang dibenci semua anggota klan tinta hitam. Membunuh, dia Luo berteriak, dan pada saat berikutnya, dengan dia sebagai pemimpin, selusin teknik rahasia Sudho Royal Lord semuanya melesat menuju gerbang domain. Yangkai jelas telah mengantisipasi adegan ini, jadi dia hanya mengulurkan kepalanya dan segera menariknya. Jika itu orang lain, mereka benar-benar tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Seorang kultifator biasa, bahkan jika mereka adalah kultifator Open Heaven Order ke-9, akan segera melewati gerbang domain dan tiba di sisi yang berlawanan. Hanya mereka yang mahir dalam prinsip luar angkasa yang dapat secara sukarela menghentikan proses ini dan mundur. Karena itu, ketika sekelompok master klan tinta hitam menyerang, Yangkai tidak terlihat. Serangan jatuh ke gerbang domain satu demi satu, dan melakukan perjalanan ke wilayah spasial. Namun, melalui ruang terlipat dari gerbang domain, serangan sengit menjadi lemah, jadi Yangkai hanya perlu melambaikan tangannya beberapa kali untuk memblokirnya dengan mudah. Segera setelah itu, dia menjulurkan kepalanya keluar dari gerbang domain dan tersenyum ke arah di Yaluo. Sangat bersemangat. Tanggapan yang dia terima sama seperti sebelumnya, serangan tanpa ampun dari para master klan tinta hitam. Yangkai dengan cepat mundur. Akibatnya, dalam sepuluh napas waktu berikutnya, adegan konyol dan tak berdaya ini terjadi tujuh atau delapan kali berturut-turut, menyebabkan mentalitas mereka meledak dan suasana hati mereka menjadi tidak stabil. Pembuluh darah didahi di Yaluo hampir pecah. Meskipun ketika dia menerima misi untuk menghentikan Yangkai dari melangkah ke Nori Terenpas, dia tahu bahwa kemungkinan kegagalannya tinggi, karena selama Yangkai bisa menahan satu putaran serangan, dengan kekuatannya, jika dia ingin memaksa keluar dari gerbang domain, klan tinta hitam tidak akan bisa menghentikannya. Di sisi lain, Yangkai memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dia memiliki tubuh naga ilahi, dan kulit serta dagingnya cukup tebal untuk melukai parah atau bahkan membunuh seorang kultifator ras manusia Orde ke-9 biasa. Tidak mungkin baginya untuk memberikan kerusakan fatal pada Yangkai. Paling-paling, dia akan menderita beberapa luka ringan. Selama Yangkai masuk ke Nori Terenpas, dengan metode dan energi Black Inklan saat ini, mereka tidak akan bisa menahannya terlalu banyak. Tujuan dia luo adalah untuk menimbulkan luka yang cukup pada Yangkai sebelum dia bisa menerobos ke Nori Terenpas. Jika itu masalahnya, dia hampir tidak akan menjelaskan kepada Monaye. Sebagai pihak yang membela, tidak sulit untuk mewujudkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yangkai benar-benar bisa membuat rencana yang tidak tahu malu seperti itu. Setiap kali dia menunjukkan kepalanya, para master klan tinta hitam akan menyerangnya dengan sekuat tenaga, karena jika mereka tidak melakukannya, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar akan melompat keluar. Namun, begitu klan tinta hitam menyerang, Yangkai akan dapat langsung mundur ke wilayah spasial dan dengan mudah menetralisir serangan mereka. Dia luo langsung merasa jijik. Dalam konfrontasi semacam ini, klan tinta hitam seharusnya yang mengambil inisiatif, tetapi setelah tindakan Yangkai, master klan tinta hitam malah menjadi boneka. Jika Yangkai ingin mereka menyerang, mereka akan menyerang, jika dia ingin mereka berhenti, mereka akan berhenti. Aku tidak bisa menghentikannya. Dia luo menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia dan Sudho Royal Lord lainnya dapat menggunakan metode ini untuk menekan Yangkai, mereka tidak dapat menggunakannya tanpa batas. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan menggunakan banyak kekuatan mereka. Faktanya, barusan, mereka telah menggunakan banyak kekuatan mereka. Meskipun itu hanya konfrontasi singkat, seolah-olah mereka telah bertarung dengan master ras manusia lainnya selama beberapa hari, kelelahan fisik dan mental. Menghadapi bintang pembunuh ras manusia seperti Yangkai, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka mungkin akan lengah. Dengan pemikiran ini, dia luo mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat. Melihat ini, selusin Sudho Royal Lord segera bergerak ke arahnya. Segera, kepala Yangkai muncul dari gerbang domain lagi. Kali ini, tidak ada serangan, jadi dia tidak terburu-buru untuk mundur. Menatap dia luo di dekatnya, Yangkai menyeringai. Tidak menyerang lagi. Dia luo tetap diam saat dia menatap Yangkai, diam-diam mengedarkan kekuatannya. Jika kamu tidak ingin bertarung, aku akan keluar, oke. Yangkai berkata saat dia melangkah keluar dari gerbang domain. Aku benar-benar keluar. Yangkai berkata lagi, seolah-olah dia sedang memainkan semacam permainan yang menarik, dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Dia luo masih tidak bergerak, dan Sudho Royal Lord tetap diam. Baiklah, Yangkai tidak membuang waktu lagi dan berjalan keluar dari gerbang domain, mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia berada dalam kehampaan dan tidak ada yang bisa dia serap, dia masih memasang ekspresi mabuk di wajahnya, seolah-olah dia telah tiba di tempat indah yang hanya bisa dia impikan. Membunuh, Dia luo benar-benar tidak tahan lagi. Mengetahui bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang, dia memimpin dan bergegas menuju Yangkai, selusin Sudho Royal Lord mengikuti dari belakang. Serangkaian teknik rahasia yang kuat terbang menuju Yangkai, langsung menelan sosoknya dan mencabik-cabiknya. Dia luo tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya, karena dia bisa melihat sekilas bahwa itu hanya bayangan. Divine Sense-nya yang kuat menyebar seperti gelombang, terus-menerus mengguncang ki internalnya dan mengunci gerakan Yangkai, memimpin selusin Sudho Royal Lord untuk mengejarnya. Sudho Royal Lord juga mengunci sosok Yangkai, terus-menerus mengguncang aura mereka untuk mencegahnya tiba-tiba menggunakan kemampuan luar angkasa untuk melarikan diri. Semuanya di sini telah dilihat oleh Monaye, dan setelah mengamati sebentar, dia sedikit rileks. Membiarkan dia luo bertanggung jawab untuk berurusan dengan Yangkai adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika memungkinkan, dia lebih suka berurusan secara pribadi dengan Yangkai, tetapi pasukan plan tinta hitam perlu dikirim, jadi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan bergerak dengan mudah, karena itu hanya akan melibatkan energinya. Meskipun dia agak khawatir tentang masalah ini sebelumnya, dari kelihatannya, dia luo telah melakukan pekerjaan dengan baik. Membiarkan Yangkai masuk ke Nori Teren Pas adalah langkah yang tidak berdaya. Kehilangan sesaat bukanlah apa-apa. Selama dia berhasil menahan Yangkai, pengaturannya akan bermakna. Setelah pertempuran terakhir, Monaye secara kasar memperkirakan kekuatan sejati Yangkai. Di Yaluo, seorang Master Royal Lord yang baru, jelas bukan lawannya, tetapi dengan lebih dari selusim Sudo Royal Lord mendukungnya, mustahil bagi Yangkai untuk melarikan diri dari blokade mereka. Faktanya, dengan barisan seperti itu, jika Yangkai tidak cukup hati-hati, dia mungkin terluka parah. Setelah menonton lebih lama, situasi Yangkai menjadi lebih tegang, tidak dapat menggunakan teknik teleportasinya dengan bebas. Nori Teren Pas adalah markas Black Inclan, jadi dia tidak hanya perlu berurusan dengan Diyaluo dan selusim Sudo Royal Lord. Ada juga banyak Sudo Royal Lord yang ditempatkan di dekat Ingnes Level Royal Lord. Tugas utama Sudo Royal Lord ini adalah untuk memblokir gempa susulan dari pertempuran antara kedua belah pihak dan melindungi Ingnes. Meskipun mereka tidak akan berpartisipasi dalam pengejaran, jika Yangkai melewati mereka, para Sudo Royal Lord ini tidak akan keberatan menyerang sekali atau dua kali. Setiap kali, mereka akan memukuli Yangkai dengan sangat buruk sehingga dia harus melarikan diri seperti tikus. Sungai Ruang Waktu telah dipanggil, dan itu seperti naga raksasa yang melilit Yangkai. Banyak serangan mendarat di sungai, menyebabkannya bergejolak dan berguncang. Adegan ini tercetak di mata Diyaluo, menyebabkan dia merasa agak bingung. Berbicara secara logis, kekuatan Yangkai seharusnya tidak terlalu lemah. Sebelum ini, dia bahkan telah siap secara mental untuk bertarung dalam pertempuran sengit, tetapi sekarang dia dikelilingi oleh begitu banyak master dari klan Tinta Hitam, Yangkai hanya bisa menerima pukulan dan jarang memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah luka-lukanya belum sembuh? Mempertimbangkan pertempuran dua tahun lalu, Yangkai terluka parah pada saat terakhir, jadi jika lukanya belum sembuh, itu bisa dimengerti. Faktanya, performa buruk Yangkai bukan karena cederanya. Setelah dua tahun penyembuhan, apakah itu kerusakan pada tubuh fisiknya atau turbulensi grip daunnya, dia sudah lama pulih. Agar situasi seperti itu terjadi, Yangkai perlu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya tidak berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Jumlah anggota ras batu kecil yang diambil di caotik de teritori terlalu besar, berjumlah ratusan juta. Bahkan dengan fondasi alam semesta kecilnya, ras batu kecil yang besar ini telah menjadi beban. Dengan kata lain, dia memikul beban ini saat berurusan dengan master klan Tinta Hitam. Kekuatannya selalu tidak stabil, membuatnya sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Dari ketiganya, dia juga membuat beberapa pengaturan dan mengirimkan sebagian perhatiannya untuk memberikan hadiah besar kepada klan Tinta Hitam. Pada saat ini, penyebaran hampir selesai. Pada saat berikutnya, Diyaluo terkejut, karena Yangkai, yang hanya bisa melarikan diri dan dipukuli, tiba-tiba berubah wujud dan sungai ruang waktu yang melayang di sekitarnya tiba-tiba tersapu seperti naga raksasa, menutupi seluruh langit. Yangkai sendiri, bahkan Diyaluo, dan sekitar selusin Sudo Royal Lord semuanya terisolasi di kisaran sungai ruang waktu. Pada saat yang sama, Yangkai mengubah arah dan menyerang kultifator klan Tinta Hitam sendirian. Hati-hati, seorang Sudo Royal Lord berteriak. Saat jarak di antara mereka dengan cepat memendek, Yangkai tidak mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya tetapi malah mengulurkan kedua tangannya ke arah pusat kekuatan klan Tinta Hitam. Di punggung kedua tangan ini, cahaya terang melintas. Diyaluo merasakan ketakutan yang luar biasa di hatinya, samar-samar merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tindakan abnormal Yangkai jelas tidak normal. Tanpa waktu untuk berpikir, dia berteriak, bunuh. Segera memimpin sekitar selusin Sudo Royal Lord, mereka menyerbu ke arah Yangkai. Kamu sampah, setelah berjuang begitu lama, sekarang giliranku. Yangkai berkata, dan sungai ruang waktu yang menyelimuti seluruh kekosongan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Adegan mengejutkan muncul di depan semua klan Tinta Hitam di Nori Teren Pas. Setelah sungai ruang waktu menghilang, sejumlah besar makhluk seperti manusia batu muncul di tempat sungai itu semula. Terima kasih telah menonton!